Intro Himbauan untuk tidak mengadakan pesta hajatan di masa pandemi nampaknya tidak diacuhkan oleh mantan Kepala Pekon Martanda Basori dan istrinya Rohana Menurut keterangan salah satu warga Pekon Martanda, Kepala Pekon Aktif sudah memberi himbauan kepada Basori namun tidak diindahkan Bahkan Kepala Pematang Sawah sudah memberi himbauan kepada masyarakat Kecamatan Pematang Sawah agar jangan mengadakan acara yang mengundang kerumunan Namun Basori terdekat mengadakan acara Pekon Martanda, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tagamus, Kamis 20 Mei 2021 Parahnya acara dilakukan tanpa prokes penanganan virus COVID-19 dan melampirkan hiburan organ tunggal yang berakhir dengan keributan antar penonton Saat dikonfirmasi awal media lantai news.com, Basori mengaku sudah berkondilasi dengan Kepala Pekon namun tidak diberi izin untuk mengadakan hiburan Namun warga ataupun panitia yang memaksinya mengadakan hiburan dan terpaksa dia menurutinya Begitu juga izin dari polsek pematang sawah kami juga tidak ada Surat izin karena memang tidak ada pihak polsek memberi izin keramaian di masa pandemi Namun saat awal media mendatangi ketua panitia Moon dan keamanan panggung Rudy mereka menampil ketahuan Basori Itu kuncinya di Basori seraku sahibul hajat Kami juga sudah berkondilasi ke Basori apakah acaranya cukup sampai sore Namun Basori minta selagi aman tergali maka lanjutkan sampai malam ujarnya Helmi Lantai STP Tangamis melaporkan Terima kasih telah menonton